Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum biiksan ila yaumil qiyamah Amma ba'ad Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma warzukni fahma Pemirsa Modibat TV yang dimuliakan oleh Allah Tanpa sengaja kita sudah hampir sampai di penghujung bulan suci Ramadan Bulan yang penuh dengan rahmat Bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah SWT Pemirsa Modibat TV yang dimuliakan oleh Allah Ramadan mungkin akan pergi meninggalkan kita Tapi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan Wajib kiranya untuk tetap kita jalankan Pemirsa Modibat TV yang dimuliakan oleh Allah Hal pertama yang merupakan pelajaran yang sangat berharga Yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan Adalah kejujuran Pemirsa Modibat TV yang dimuliakan oleh Allah Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan Diwajibkan kepada kita berpuasa Puasa adalah sebuah kegiatan ibadah Yang Allah fardukan kepada kita Khusus pada bulan suci Ramadan Untuk mengasah kejujuran kita Siapa yang tidak puasa tidak akan ada yang tahu Karena sungguh puasa ini adalah satu-satunya ibadah Yang merupakan rahasia antara seorang hamba dengan robnya Kejujuran sangat diperlukan di sini Karena yang tahu hanyalah dia dan Allah Lalu kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan Dari pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik pada bulan suci Ramadan Adalah keinginan untuk selalu berbuat baik Kalau seumpama di bulan suci Ramadan Allah berkenan untuk melimpahkan ganjaran Dari apa yang kita pekerjakan Dari apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan Dari kebaikan-kebaikan Maka kemauan untuk berbuat baik ini Tetap harus lestari di dalam diri kita Agar apa? Agar 11 bulan ke depan Kita masih bisa menjadi orang yang senantiasa Akan mencari kebaikan-kebaikan Dan tidak pernah berhenti Seorang mu'min tidak akan pernah puas Dari berbuat kebaikan Sampai muntahahul jannah Sampai goyah terakhir Tujuan terakhir adalah surga Pemirsa Modibatifi yang dimuliakan oleh Allah Hal ketiga yang harus kita pelajari Dari hikmah bulan suci Ramadan Adalah disiplin Khususnya disiplin waktu Bagaimana ketika kita berpacu dengan waktu ketika sahur Ketika sudah datang azan subuh Maka sahur harus kita hentikan Mau tidak mau Walaupun masih satu suap kita makan Walaupun masih satu teguk kita minum Kita sudah harus berhenti Dan akan terus menjalaninya Sampai beduk maghrib datang Pemirsa Modibatifi yang dimuliakan oleh Allah Lihatlah bagaimana kita menghormati waktu ketika bulan suci Ramadan Ketika azan berkumandang Secara refleks tangan kita langsung akan mengambil minuman dan akan kita batalkan Bahkan tidak baik Bagi orang yang ketika azan maghrib Lalu kemudian dia masih menahan puasanya Itu tidak baik malah Karena salah satu diantara sunnah puasa itu adalah Takjil fitar Yang artinya adalah mempercepat untuk berbuka puasa Ini adalah sebuah keteladanan yang Allah berikan kepada kita Andaikan memang benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Time is money Waktu itu adalah uang Kita hargai waktu luar biasa yang akan kita dapatkan Pemirsa Modibatifi yang dimuliakan oleh Allah Kemauan untuk belajar Juga merupakan salah satu yang dapat kita ambil Dari hikmah bulan suci Ramadan Sebagaimana salah satu ibadah yang sangat Allah cintai Adalah Tadarus Al-Quran Membaca bukan hanya membaca secara lisan Tapi juga menghayati apa artinya Bahkan lebih daripada itu Betapa banyak kita dapati kajian-kajian Ramadan Betapa banyak kita dapati ilmu-ilmu yang selama ini Tidak kena dapatkan kecuali pada bulan suci Ramadan Maka kemauan untuk belajar Ini juga merupakan sesuatu yang sangat berharga Yang ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan Dan terakhir kalinya hadirin jamaah rahimahkumullah Pemirsa Modibatifi yang dimuliakan oleh Allah Yang paling utama dari pelajaran yang dapat kita petik pada bulan suci Ramadan Adalah menjadikan diri kita takut hanya kepada Allah Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Kalau seumpama bulan suci Ramadan yang 30 hari pada tahun ini Tidak mampu untuk merubah pribadi kita Maka kita harus benar-benar langsung beristighfar kepada Allah Kita harus benar-benar langsung kembali dan bertawabat kepada Allah Bagaimana mungkin Ramadan yang penuh dengan rahmat dari Allah Tidak mampu untuk merubah diri kita Perubahan itu dilihat dari apa yang kita lakukan setiap hari Ketika nanti sekeluar kita dari bulan suci Ramadan Kalau seumpama kebiasaan-kebiasaan seperti yang kami sebutkan di awal tadi Tidak terpatri dalam diri kita bahkan hilang lenyap begitu saja Maka harus benar-benar kita instrupeksi Jangan-jangan hati kita sudah sedemikian kotor Jangan-jangan iman kita sudah tercampur dengan TBC Dengan tahayul, dengan bid'ah, dengan hurafat Jangan-jangan perbuatan kita sudah terhiasi dengan ria Maka pemirsa Mudibat TV yang dimuliakan oleh Allah Mari kita bermuhasabah diri Mari kita kemudian memegang teguh Apa yang telah kita dapatkan selama ini Agar nanti menjadi pekal yang sangat indah Sesudah keluar kita dari madrasah Ramadan Demikian yang dapat kami sampaikan Mohon maaf apabila ada kekurangan Nasrud minallah wa fathun qarib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kita aduh Sampai jumpa Sampai jumpa